Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat personel Satnarkoba dan Reskrim Polres Bantaeng, Sulawesi Selatan mengejar tahanan kabur di area perkebunan warga di wilayah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Petugas berhasil menangkap dua tahanan yang kabur, keduanya masing-masing Anas dan Arman. Sementara satu orang lainnya bernama Salam masih buron. Ketiga tahanan kabur ini merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang ditangkap oleh unit narkoba Polres Bantaeng pada beberapa bulan lalu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, tahanan Polres Bantaeng akan dibenahi. Ini hari telah berhasil ditangkap dua tahanan dan satu orang tahanan sementara dalam proses pengejaran. Ada pun tempat keberhasilan tim Polres Bantaeng menangkap pembali tahanan yaitu di Kampung Barangluwe, Kecamatan Tarwang, Kabupaten Jeneponto.